Presiden Jokowi Dodo menghormati keputusan musyawarah luar biasa Partai Gulkar yang telah memilih Setia Novanto sebagai Ketua Umum. Presiden Jokowi pun enggan mengomentari sosok Setia Novanto setelah-setelah lawatannya ke Seoul, Korea Selatan, selasa waktu sempat. Ya, ini kan wilayahnya Partai Gulkar. Sekali lagi, siapapun yang terpilih itu adalah sudah merupakan pilihan dari yang memiliki hak suara baik di DPP, DPD, maupun di ormas-ormasnya, saya kira. Sementara itu, dalam 100 hari kerjanya, Setia Novanto akan fokus melakukan rekonsiliasi internal. Ia pun memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi Gulkar DPR RI. Nah, saya pada saatnya saya akan menerima diri sesuai janji saya. dari Ketua Fraksi Partai Gulkar. Novanto pun akan merangkul calon Ketua Umum lain masuk dalam susunan pengurus Partai Gulkar. Selain memilih Ketua Umum, Munaslup Partai Gulkar juga memutuskan untuk mendukung pemerintah Presiden Jokowi Dodo dan keluar dari Kualisi Merah Putih. Keputusan ini dihargai Partai Gerindra. Ya, tidak ada masalah. Saya kira ini bukan satu berita barunya. Sejak awal kita melihat bahwa Kualisi Merah Putih juga, bahkan Pak Prabowo sejak awal sudah mengatakan akan mendukung pemerintah kalau pemerintah mempunyai program yang baik dan akan mengkritisi kalau program dari pemerintah itu merugikan kepentingan rakyat. Novanto terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gulkar usai mendulang 277 suara menggantikan Abu Lizal Bakri dalam Munaslup di Nusa Dua Bali selesai pagi. Kemenangan ini tak lepas dari keputusan Adhiko Mordin yang mundur dalam pertarungan putaran kedua. Novanto adalah politisi berlatar belakang pengusaha. Mulai masuk ke dunia politik lewat Kosgoro tahun 1990. Sejak itu, karir politiknya terus menanjak. Puncaknya ketika ia menjadi Ketua DPR RI penghujung 2014. Namun, Desember 2015 karir politik tercoreng dugaan skandal Papa minta saham PT Freeport Indonesia. Ia pun mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dan digantikan Adhiko Marudin. Kini Stiano Novanto kembali naik tinggi menjadi Gulkar I alias Ketua Umum Gulkar untuk periode tahun 2016-2019. Tim Liputan melaporkan untuk NET.